Update darurat guys, kali ini update terbaru edisi 28 Juni Langsung saja yuk Tema adalah curhat lagi dan lagi Pijob dapat dijin legalitas pun kalau gak punya dana untuk bayar pipi-pipi orang juga buat apa Mereka dapat dijin pun mereka tetap nipu kalian, ya toh Apa yang mau dibahas lagi dari Pijob? Sampai dua pun gak hidup Itu udah ada adeknya Pijob yaitu adek Stay Network Ijin pamit bukan berarti berhenti melawan ponzi Soalnya masih banyak ponzi baru yang harus kita hadapi Kayak orang pengurus legalitas aja seolah bilang gitu Tempoh hari ada bocah yang saya suruh bikin APK Buat ceking mana APK money game dan mana bukan Kemana tuh bocah sekarang? Jadi orang gak perlu banyak debat soal APK Tinggal input nama APK atau foto logonya nanti muncul penjelasannya lengkap Begitu kan lebih simpel ya kan? Pie kabari entup Wes melarikan diri tak para jajaran manajemennya Tenang aja Kalau Wilbert Karimun lari masih ada oknum-oknum PBNU Itu belum seberapa Nanti Pijob akan demo dengan gelombang yang besar menerpannya Yang jelas para maling Pijob itu harus dikasih pelajaran Bahwa menyengsarakan orang banyak itu tidak baik untuk kesehatan Hah! Setiap perjuangan tak menyanyikan keberhasilan Akan tetapi keberhasilan itu dimulai dari perjuangan Ya kan? Zaman sekarang carilah bisnis yang halal Bisnis mudah Bisa sambil berbahan Masuk akal Yang regulated Jauh lebih mudah daripada main kripto Yang lebih high tech Lebih kreatif Dan jauh lebih menghasilkan Kira-kira ada gak ya bisnis kayak gitu? Ya main kripto sih gak apa-apa Cuman mimpi jadi kaya dari kripto Lupain aja sementara Kerja nyata aja yang bener Lupain investasi-investasian Investasi cuma buat orang berpenghasilan rutin Kalo belum ya kerja dulu Siapa tau bisnis tadi jadi jalanmu Kalo udah jalan bisa tuh kamu semprot satu-satu Yang teriak-teriak bisnis masa depan Tapi main money game Cuman yang perlu dicatat adalah Jangan over expectation juga Dapat rezeki ya syukur gak dapet yaudah Toh ya belum tentu bisa jadi kerjaan utama dan rame juga Dapat rezeki ya syukur gak dapet ya diusahakan Tuhan juga gak setega itu kalik sama orang yang berusaha terus Ini nih yang namanya progres dan bener-bener kerja Bukan hanya omong doang Kita anggota SPI dan Mayoni wajib bangga dan semangat gaspol Selain itu kasus Yusuf Mansur pun selama 8 tahun baru terungkap dan ditangkap Dari kejadian itu kita ambil sisi baiknya aja Dan kita pun harus yakin Bahwa cepat atau lambat Kasus Pico pasti akan segera diselesaikan oleh pihak yang berwajib Ingat itu Tim 9 mau pergi ke Malaysia menemui Jack Way Udah lama banget belum ada info Udah mati apa hidup gak jelas bray Pico udah nyungsep Jangan pernah lagi mimpi tentang Pico Buang-buang waktu Pico sudah meninggoy setahun yang lalu Kalau gak salah Cuman arwahnya masih kentayangan sampai sekarang dan gak tenang Atau pengen melek finansial Anti ketipu money game Ada gak ya yang kayak gitu Salah agan sendiri ngape ikutan Pico Dengan agan toksik Agan kira semua bisa kembali Nasi sudah jadi bubur Makanya Belajar biar gak masuk ke lubang buaya lagi Ngomel toksik gak akan menyelesaikan masalah Toh salah anda sendiri Kok bisa terjerumus ke Pico Jadi aku yang liat komenmu Cuman bisa ngelus dadah lah Salah sendiri Kok malah kayak gitu ngedumal sendiri Tenang bray Anda tidak sendiri Banyak yang nemenin Banyak kok korban bisnis online Baik itu bisnis bodong Money game ponzi maupun kripto Yang penting sekarang adalah Move on dan bangkit Coba kata-kata yang anda keluarkan itu Diganti dengan ucapan istighfar atau zikir berkali-kali Menggunakan hatimu yang paling dalam Ikhlaskan dan bersyukurlah Masih ada yang bisa dimakan sekarang ini Semua sudah takdir Dan pihak Mayuni pun juga benar-benar bergerak ke jalur hukum Meski uang kalian tidak bisa kembali Tapi setidaknya Manajemen Pico dapat keadilan di dunia Semakin kita mencengkeram kuat dunia Maka pikiran kita akan semakin terasa berat Dan jangan sampai Gara-gara gelo berakibat fatal Terhadap diri anda sendiri Alias gila alias stres Ingat langkah anda masih sangat panjang bray Anak istri orang tua bisa jadi motivasi Buat anda bangkit Banyak bersyukur itu nikmat bray Terkadang nyimak aja lebih bagus Dengan kata lain Diam itu emas Ya itulah dia update singkatnya Semoga mencerahkan Thanks udah nyimak See you Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax